sepertinya ada kisruh di squad Ducati pabrikan musim Moto IP 2024 ini di samping insiden Francesco Banyaya dengan Mark Marquez di Moto IP Portugal 2024 Yap kejadian senggolan Francesco Banyaya dengan Mark Marquez di tikungan lima Moto IP Portugal 2024 membuat kehebohan bukan hanya heboh personal Francesco Banyaya dengan Mark Marquez melainkan juga institusi Ducati pabrikan hal ini terlihat dari tersebarnya soal Mark Marquez yang mengungkapkan soal insiden dan balapan di Moto IP Portugal 2024 bisa ketahuan siapa salah lewat data telemetri bahkan Mark Marquez sudah mengungkapkan soal itu kemenir tim Ducati Lenovo tim Davide Tardosi loko pembalap gresini racing Mark Marquez menyampaikan persoalan kemenir tim Ducati Lenovo tim sepertinya ada yang salah nih sejatinya dengan jika ada pembalap Moto IP terlibat insiden yang kemudian dipanggil ke FIM Moto lalu IP stewar duduk persoalannya masing-masing squad ditemani menir tim Ducati Lenovo tim adalah Davide Tardosi dan gresini racing adalah hamicele masini kebetulan kejadian insiden balapan Francesco Banyaya dan mark Marquez adalah sama-sama di bawah naungan Ducati pabrikan sedianya urutan komplain adalah mark Marquez bisa komplain ke menir tim michele masini dan Francesco Banyaya mengajukan usulan ke Davide Tardosi barulah pembicaraan melibatkan menir tim masing-masing dulu saat masih ada Paolo Ciabatti sebagai Sporting Direktur Ducati Corse dia yang bakal menengahi apa-apa yang terjadi di antara pembalap Ducati jika masih deadlock baru kemudian melibatkan general manager Ducati Corse gigi dalinya dengan kata lain pernyataan soal telemetri yang diungkapkan mark Marquez kepada Davide Tardosi untuk mengetahui siapa yang salah di insiden tikungan 5 moto IP Portugal 2024 tidak pada tempatnya meskipun secara data pembalap Ducati bisa saling melihat telemetri masing-masing pembalap namun itu konteksnya untuk jadi modal atau motivasi pembalap Ducati apa yang jadi kelemahan dan kelebihan pembalap Ducati lainnya hingga akhirnya menir tim Ducati Lenovo tim Davide Tardosi mengungkapkan jika insiden Pekco dan mark Marquez dilupakan siap menghadapi ronde berikutnya sementara itu juara dunia delapan kali mark Marquez mengaku tetap rasakan tekanan besar seperti di tim pabrikan walau sekarang dia berada di tim satelit gresini Ducati pengakuan itu mulai dirasakan setelah menjalani dua seri balapan moto IP 2024 termasuk setelah terjadinya insiden kecelakaan yang melibatkan dia dan pembalap Ducati Lenovo Francesco Banyaya di seri moto IP Portugal 2024 terlepas dari insiden itu performa Marquez di atas desmosedici IP memang mulai meyakinkan debutnya di atas motor pabrikan si merah Borgo Panigale itu lumayan mulus raihan podium sprint dan finish keempat balapan utama bahkan sudah dia capai sebuah ancaman baru untuk para penunggang Ducati yang sudah ada saat ini Asumsi bisa melihat Marquez bersinar lagi dengan motor kompetitif mungkin juga akan sangat bisa terwujudkan namun dibalik itu pembalap asal Cervera Spanyol tersebut juga mulai merasakan tekanan-tekanan besar tekanan di gresini sekarang sama seperti saat saya berada di tim pabrikan Honda kata mark Marquez dikutip bolasport.com dari corse di moto tekanannya sama karena pembalap dan tim senang jika bisa naik podium dan itu tujuan tim ini bisa naik podium berada di podium lebih baik daripada berada di posisi lima besar dan memenangkan lomba lebih baik daripada naik podium jadi ini atmosfer yang bagus kalau terkadang saya melontarkan beberapa lelucon itu bukan berarti saya tidak punya tekanan maupun ambisi tegasnya mark Marquez merasa tekanan yang dia hadapi di gresini racing tidak kalah besar dengan di Honda karena tim satelit Ducati ini memiliki ambisi yang sama dengan tim-tim yang jauh lebih besar seperti diketahui setelah 11 tahun bersama tim Repsol Honda dan merebut enam gelar juara dunia Marquez memutuskan pindah ke gresini pada 2024 setelah mengalami puasa kemenangan sejak 2021 tekanannya sama karena para pebalap senang jika naik podium tim senang jika naik podium dan itu adalah target tim ini ujar Marquez dilansir dari Motorsport Senin 1 April 2024 berada di podium lebih baik daripada berada di posisi lima besar dan memenangkan balapan lebih baik daripada berada di podium kata Marquez Marquez pindah ke gresini untuk mendapatkan motor Ducati yang lebih kompetitif di satu sisi gresini yang merupakan tim asal Italia dan dikelola oleh keluarga ini sangat berbeda dengan Honda yang lebih korporat Marquez mengatakan lingkungannya saat ini lebih nyaman baginya setelah satu dekade bekerja dengan pabrikan besar jadi memiliki atmosfer yang baik bercanda bukan berarti Anda tidak memiliki tekanan atau tidak memiliki ambisi ambisi kami sama dengan tim pabrikan karena kami disini untuk memperjuangkan hasil terbaik ujarnya namun memang benar bahwa jumlah orang dalam tim ini lebih sedikit dan lebih akrab katanya perubahan dan itu berdampak cukup banyak pada diri Marquez pebalap asal Spanyol itu kini dapat menikmati lebih banyak waktu di luar lintasan bersama keluarga dan pacaranya saya selalu mengatakan atmosfer yang baik di dalam tim akan sangat membantu tapi di tim Repsol Honda atmosfernya benar-benar profesional katanya tapi tentu saja kulturnya berbeda antara Jepang dan Italia serta Spanyol dan Amerika Serikat setiap atmosfer akan bagus kalau hasilnya bagus ujarnya di awal musim 2024 penampiloan Marquez cukup baik dia meraih podium pertamanya di posisi kedua menggunakan motor Ducati Desmo Sedici IP23 di sprint race Moto IP Portugal sementara itu legenda Moto IP Max Biagi mengomentari insiden tabrakan antara Francesco Banyaya, Ducati, dan Mark Marquez, Gresini pada balapan Moto IP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao 24 Maret Max Biagi percaya bahwa Banyaya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah tetapi tidak boleh disalahkan atas kecelakaan dengan Marquez Upaya Banyaya untuk melewati Marquez pada Moto IP Portugal 2024 membuat keduanya terjerumus ke dalam trikil Hal itu dinyatakan sebagai insiden balap oleh race direktion tetapi merampas poin penting dari kedua pembalap pada awal kejuaraan Gagasan yang saya miliki adalah bahwa itu adalah kecelakaan balap dan tidak ada niat baik di satu sisi maupun di sisi lain kata Biagi kepada Sky dilansir dari crash tetapi, mungkin dia tidak menyangka Marquez akan kembali secepat itu dan hanya dia yang bisa melakukannya ucap musuh bebuyutan Valentino Rossi saat masih menjadi pembalap itu Banyaya mendapati dirinya berada di tempat dan waktu yang salah sayangnya keduanya terjatuh dan ini memalukan bagi peringkatnya namun menurut saya ada tanggung jawab 50-50 Kami kekurangan kelengkapan tim karena Aleix Espargaro memulai dengan baik di Qatar dan finales di Portugal, ucap Biagi Tetapi, kami menunjukkan hal-hal luar biasa karena podium Aleix di Lusail dan Maverick di Portimao adalah dua tanda bagus dari daya saing Jika dia tidak memilikinya, dia bahkan bisa berjuang untuk meraih kemenangan karena dia mendapat penalti sejak awal Bersambungえー ya ya Terima kasih.